Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan kami Evergreen Bonsai Dalam video kali ini kita akan membahas bagaimana cara memilih pot bonsai yang tepat untuk kontes Tentunya sesuai dengan pohon kesayangan kita agar lebih serasi Dan yang paling penting kita sesuaikan dengan budget kita Karena apapun bahan asalkan serasi pasti akan memperbesar nilai di kolom keserasian saat proses penjurian nanti Penasaran? Mari kita simak videonya sampai akhir Sebelum memulai perlu kita pahami kembali bahwa seni bonsai adalah penggabungan antara sebuah pohon dan sebuah pot Keserasian sangatlah penting Itulah kenapa harus memilih pot yang tepat Apalagi kalau kita mau mengikuti sebuah kontes Kita harus tepat dalam memilih pot dan bonsai agar serasi Pot bonsai ibarat figura dalam sebuah foto Harus ada dan dibutuhkan agar menambah keindahannya Berikut cara pemilihan pot bonsai versi Evergreen Bonsai Yang pertama, ukuran Ukuran tinggi sebuah pot harus setara dengan diameter batang Mungkin ada pengecualian untuk bonsai-bonsai yang bergaya grouping atau panorama Ukuran lebar pot 60-75% dari tinggi pohon bonsai kita Kemudian, tampilan visual pot sekitar 20-30% dari tampilan pohon Yang kedua adalah bentuk Bentuk pot bonsai ada yang bulat, oval, persegi panjang, dan lain sebagainya Misalkan, untuk bonsai dengan style bunjin Biasanya menggunakan pot yang ceper, kecil, dan membulat Sementara, untuk gaya cascade dan semi-cascade Menggunakan pot yang dalam untuk kestabilan pohon dan keseimbangan tampilannya Bonsai bergaya formal dan informal biasanya menggunakan pot yang berbentuk persegi panjang Yang ketiga adalah style atau model Model dari pot bonsai tentunya banyak sekali macamnya Ada yang bertekstur dove Ada yang mengkilap Ada pula yang bertekstur atau banyak yang menyebut dengan nama pot relief Untuk pohon conifer seperti black pen atau cemara Biasanya memakai pot yang tidak mengkilap atau dove Dan untuk bonsai yang berbuah atau berbunga Biasanya memakai pot yang tekstur permukanya mengkilap Pot relief batu biasanya digunakan untuk pohon-pohon yang habitat tumbuhnya memang di atas batu Kemudian ada model pot yang mempunyai bibir Yang mengibaratkan pohon berada di tempat yang lapang dan subur Keempat Warna Pemilihan warna sebuah pot sangatlah penting Hal ini karena pot tidak boleh lebih mencolok daripada pohon bonsainya Di Jepang sana memilih pot ternyata ada yang berdasarkan karakteristik gender dari sebuah pohon bonsai Misal kebanyakan black pen yang bergaya formal atau informal dengan kulit batang yang pecah-pecah dan daun hijau gelap Dikategorikan sebagai bonsai maskulin Dan ditempatkan ke dalam sebuah pot yang berwarna gelap dan berbentuk persegi panjang dengan pinggiran yang tajam di setiap sudutnya Kemudian ada bonsai yang dikategorikan feminim Seperti pohon yang berbuah dan berbunga dengan bentuk cabang yang elegan Pohon seperti ini biasanya ditaruh ke dalam pot yang feminim Seperti pot yang berwarna terang dan mengkilat dengan bentuk yang membulat Biasanya semakin tua pohon menggunakan warna yang tua juga Sedangkan pohon yang masih muda menggunakan warna yang muda juga Yang kelima dry nase Sebuah pot penting sekali mempunyai dry nase yang baik Supaya ketika penyiraman air akan langsung keluar ke bawah pot Hal ini penting sekali Agar air tidak merendam akar yang dikhawatirkan akan menyebabkan busuk akar Kemudian yang keenam bahan Pot bonsai terbuat dari berbagai macam bahan pembuatannya Ada yang dari keramik, dari semen, dari plastik, bahkan ada yang dari batu Kita bisa menyesuaikan dengan karakter tumbuh sebuah pohon Dan yang paling penting kita sesuaikan dengan budget kita Yang ketujuh kualitasnya Orang Jawa bilang Onosego, ono upo Maksudnya Onorego, ono rupo Yang artinya Kualitas memang biasanya sebanding dengan harganya Apalagi untuk pot bonsai yang akan kita tampilkan ke kontes Pot bonsai dari bahan apapun Kalau finishingnya bagus Pasti kualitasnya juga akan bagus Itulah tadi 7 tips tentang bagaimana cara memilih pot bonsai yang tepat untuk kontes Ingat Semua itu bukan aturan baku ya Pemahaman kita tentang keindahan dan keserasian Jauh lebih penting dalam proses pemilihan pot Oke terima kasih sudah menonton sampai akhir Kalau suka video-video seperti ini Silahkan subscribe Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Evergreen Bonsai Oke Salam Evergreen Sampai jumpa di video selanjutnya